Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Bapak-Ibu yang saya hormati, Salam hangat dari Pak Presiden, Pak Prabowo, Untuk Bapak-Ibu semua. Ini sebelumnya saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak Kepada keluarga besar Muhammadiyah, mohon ditampilkan gambarnya. Jadi Bapak-Ibu, selama hampir empat tahun, Saya menjadi wali kota, Saya ini dua kali dibantu oleh Muhammadiyah. Ini adalah foto Apel Akbar Kokam di tahun 2023. Waktu itu Mas Zulkipar itu, Waktu itu pertama kali kita ketemu, Kita survei venue di Stadion Sriwadari ya Pak Sekjen ya? Stadion Sriwadari. Itu langsung saya bilang ke Pak Mas Zulkipar, Mas, untuk sekelas Kokam itu harusnya stadionnya lebih besar. Kita punya stadion lebih besar namanya Stadion Manahan, Stadion yang dipakai untuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Langsung kita pindahkan ke Stadion Manahan. Lalu ada juga acara yang besar sekali itu acara Muktamar Muhammadiyah. Ini acara yang luar biasa sekali. Sebagai wali kota yang baru dilantik, Wali kota yang dilantik di masa COVID-19. Ini tantangannya luar biasa sekali. Pertumbuhan ekonomi minus, Pergerakan ekonomi sangat-sangat menyedihkan, Hotel-hotel sepi, mall sepi, Tapi Alhamdulillah sekali lagi, Saya dua kali dibantu. Ada Apel Akbar Kokam, Ada Muktamar Muhammadiyah. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi efek, Multiplayer efeknya luar biasa sekali. Hotel-hotelnya rame lagi, Mallnya rame lagi, UMKM, Dari yang jualan cilok, Wedangan, Ojol, Semuanya rame. Ini saya kira luar biasa sekali. Ini menjadi trigger untuk recovery pasca COVID-19. Jadi, saya sekali lagi secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Muhammadiyah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ini di pemerintahan Pak Presiden Prabowo, Beliau memberikan kesempatan yang luas sekali untuk anak-anak muda. Ini saya hitung ada 10 anak muda yang seumuran saya dan Mas Zulkibar yang ada di Kabinet Merah Putih. Saya kira ini luar biasa sekali. Dan ada, kalau saya hitung ada 6 dari Muhammadiyah. Beberapa menteri, Misalnya, Menteri-menteri yang sangat-sangat krusial, Menteri-menteri kunci. Misalnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini ada Pak Abdul Mukti di situ. Mungkin Bapak-Ibu melihat di YouTube pidato saya di depan para-para Kepala Dinas Pendidikan. Jadi, kalau kita bicara masalah generasi emas, bicara masalah Indonesia emas, bicara masalah Indonesia emas di tahun 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya di anak-anak muda. Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para-para Kepala Dinas Pendidikan, itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan. Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda, pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang, kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. dan ini nanti yang bisa mengikuti, itu anak-anak muda, jadi jangan sampai ketinggalan. Kemarin juga kita kedatangan tamu, bosnya Nvidia, itu nanti dia akan berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo, dia buat sekolah AI. Ini kalau sudah ada kesempatan seperti ini, harusnya anak-anak muda bisa mengisi. Jadi jangan sampai dari pemerintah sudah mendorong, tapi anak-anak mudanya tidak mengikuti. Tapi saya yakin, ini dari pemuda Muhammadiyah pasti sudah, tidak sabar untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Mas Sulgipar sudah menyampaikan, pentingnya mengubah future challenge menjadi future opportunity. Sekali lagi kita beruntung, kita mendapatkan banyak bonus demografi, tapi Bapak-Ibu sekali lagi, ini kesempatannya hanya satu kali. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Kesempatannya hanya sekarang ini. Makanya sekali lagi, Pak Presiden kita memberikan banyak kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkreasi, dan juga sekali lagi, ini bukan apa-apa ya, memang beliau memberikan kesempatan anak-anak muda untuk tampil, dan sekali lagi buktinya ada di Kabinet Merah Putih. Jadi ya tidak salah kalau Pak Ketua Pemuda Muhammadiyah ada di posisi. Wamen. Sekali lagi nih, ini yang kunci-kunci ada di Muhammadiyah semua. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Kehutanan, Wamen Pendidikan, Wamen Ristek Dikti, Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, lalu juga ada Wakil Ketua Badan Haji dan Umroh. Jadi, Bapak-Ibu sekali lagi, ya kita harus sama-sama bekerja keras, kerja fokus, kerja cerdas untuk menuju Indonesia Emas 2045. dan ini kalau tidak salah nanti milatnya ada di 11-12 di Kupang, betul ya. Ini saya kira adalah sekali lagi lokasi yang pas sekali, karena kebetulan saya juga baru pulang dari lokasi pengungsian yang ada di Gunung Lewat Tobi. Saya kira event-event besar seperti ini memang perlu diadakan di tempat-tempat yang memerlukan atensi khusus, terutama untuk recovery-recovery pasca bencana seperti ini. Jadi ini adalah pilihan yang sangat tepat dan saya juga sudah instruksikan ke misalnya Menteri Pariwisata. Ini kalau bisa nanti Desember dikenjot lagi event-event pariwisata, event-event meeting, convention, semuanya yang ada di kementerian-kementerian ini untuk difokuskan di tempat-tempat yang kemarin terdampak bencana. Jadi ini terima kasih sekali lagi, ini menjadi teger untuk recovery pasca bencana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita harus gotong-royong. Anak-anak muda harus gotong-royong, kerja keras, ambil kesempatan yang baik ini, sekali lagi kesempatannya tidak datang dua kali. Ini adalah kesempatan kita, panggung kita, dan kita benar-benar menjadi ujung tombak untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Sekali lagi saya minta juga, Mas Ulkipar, ini nanti anak-anak muda, ini nanti harus bisa bersinergi dengan visi, misi, dan program dari Pak Presiden Prabowo. Kira-kira itu, Bapak-Ibu semua. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.